Oke, kita lanjut ke video berikutnya, tutorial cara memasukkan persediaan stok barang masuk, artinya toko bapak beli ke supplier barang untuk di input persediaan stok masuknya. Cara inputnya ke sini, ke map merah, silahkan di klik. Nah, setelah itu arahkan kursornya ke kanan, klik, pilih misalkan kita ke Unilever, misalkan. Klik, setelah itu enter, kalau misalkan ada nomor fakturnya silahkan diisi, enter, kalau tidak ada boleh dikosongkan. Arahkan kursornya ke kiri ya, di kolom kuantitas ini kita isi misalkan beli 10 nih, nah isi 10 item, enter. Yang 10 item ini silahkan scan barangnya, kalau tidak ada scannernya kita tekan tombol C di kolom kode ini, yang saya blok ini, tekan tombol C. Nah, kita masukkan Nivea, nama barangnya. Di kolom nama ini ya, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, di sini dari harga modal Rp17.000 dikali 10 sama dengan Rp170.000. Oke, kalau misalkan masih, apa namanya, pemasok yang sama dan jadi satu sruk, dan jadi satu nota, lanjutannya kita isi jumlahnya lagi di kolom kuantitas ini, yang saya blok ini isi lagi kuantitasnya misalkan 10 sama. Enter. Tekan tombol C di kolom kode itu, C, masukkan Novo. Nah, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, seperti ini ya, totalnya Rp320.000. Misalkan pembayarannya kredit ya, silahkan tekan F7. Kalau pembayarannya tunai, silahkan tekan F6. Oke, saya contohkan misalkan pembayarannya F7, tekannya ini. F7, oke, sudah tersimpan, jadi misalkan ada pembelian yang baru lagi, silahkan diklik kode pemasoknya ya, walaupun pemasoknya sama, harus diklik kembali kode pemasoknya, silahkan diklik kembali, lalu enter. Seperti itu ya, kalau sudah, baru kita tekan selesai. Nah, seperti itu cara input persediaan stok masuk dari supplier, pembelian barang.